Intro Tim Pegasus Polsek Patumbak berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara. Pelaku bernama Hadi, warga Jalan Pertahanan Patumbak, Gang Mawar, Desa Patumbak di Perumahan Citralembayung Asri. Menurut Soekarmen, salah seorang warga sekitar menyebutkan bahwa Hadi adalah perantau yang tinggal di Perumahan Citralembayung Asri dengan menyewa rumah milik orang lain. Dan sekitar 3 bulan yang lalu pelaku mengaku sebagai polisi. Penangkapan terhadap Hadi bermula dengan kecurigaan warga sekitar melihat Hadi sering menggunakan seragam dinas kepolisian dengan pangkat yang berbeda-beda. Berdasarkan kecurigaan itu, warga pun melaporkannya ke Polsek Patumbak. Atas laporan warga, polisi langsung mendatangi rumahnya dan menginterogasi. Hasilnya, petugas melakukan penangkapan terhadap Hadi yang merupakan polisi gadungan. Dari pengakuannya, Hadi menjadi polisi gadungan hanya untuk membantu masyarakat yang sering diintimidasi oleh preman. Jadi, berdasarkan dari informasi masyarakat, kita tim Pegasus Polsek Patumbak telah mengamankan masyarakat diduga yang mengaku-maku sebagai anggota Polri. Dimana pada saat dilakukan penangkapan, diduga tersangka tersebut sedang memakai atribut Polri. Dan pada saat dilakukan penelitian di rumahnya, ditemukan beberapa identitas yang berhubungan dengan atribut Polri. Akibat perbuatan tersebut, langsung kita lakukan pengamanan di Mako Posek Patumbak. Jadi, dari hasil penyelidikan, sementara belum ada korban atau masyarakat yang merasa dirugikan akibat perbuatannya. Jadi, berdasarkan dengan Undang-Undang Pasal 508, tersangka pidana kurungan maksimal satu bulan. Jadi, tidak dilakukan penahanan. Namun, apabila kedepannya terdapat masyarakat yang dirugikan atau masyarakat dirugikan, akan dilakukan penangkapan kembali. Jadi, sementara tersangka tidak dilakukan penahanan, dikembalikan kepada keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Triberata TV, Salam Triberata. Jadi, tidak bisa dikolongkan dengan Undang-Undang Darurat. Terima kasih.